Wahai Satpam Indonesia, kuat dengan simpul korsanya. Ayo bangun-bangun negara, Satpam profesi mulia. Wahai Satpam Indonesia, satuan pengamanan. Bersama Polri, jaga NKRI, wujudkan keluarga mandiri. Satpam Indonesia, menjaga keamanan. Mengamankan lingkungan, junjung tinggi. Bersatuan. Wahai Satpam Indonesia, kuat dengan simpul korsanya. Alright guys, I want to thank you so much for joining. Make sure you click that like and subscribe button SNUTV. If you are greeting and benefit from content, then I am upload. Please make sure to share that with Viro. Oke, apa kabar semuanya? Dasar luar biasa. Jadi kembali SNUTV. SNUTV ingin berbagi mengenai filosofi, makna, dan arti, logo pada lencana, tanda kewenangan, kepolisian terbatas, satuan pengamanan. Atau satpam. Jadi, pas kemarin-kemarin itu, kita sudah tidak asing atau sesuatu yang baru. yaitu dengan adanya purple nomor 4 tahun 2020. Di situ sudah dijelaskan mengenai makna, arti, logo pada lencana yang dipakai pada seragam satpam yang terbaru. Jadi, waktu zaman saya dulu, zaman saya dulu nih, bicara zaman saya dulu, jadi itu begitu banyak sekali atribut-atribut lambang-lambang yang menempel di baju ya. Banyak sekali. Jadi, kalau dulu itu, zaman saya dulu tuh ya, ingat betul ya, di 2007-2009 ya, kenapa saya bilang itu, kita ada tuh pin security itu, nanti kalau merah itu berarti perwira atau chip. Dulu saya pakainya yang itu tuh, list pinggirannya merah. Itu banyak di pasaran tuh, waktu itu zaman dulu tuh ya, zaman dulu, ini bicara zaman dulu. Kalau yang listnya kuning, level-level dan rule ya. Terus kalau ada listnya biru-biru itu, belakangnya biru, list pinggirannya itu. Itu dulu masih tingkat yang namanya itu Gada Pratama. Nah, itulah yang banyak sekali ya, yang ditempel-tempel ya, setelah itu pin security, itu ada lagi yang namanya itu pin diklat ya, Gada Pratama atau di pin kualifikasi ya, Gada Pratama, Gada Madia. Jadi kalau mau diikutin, itu penuh ya, di baju ya, pin GP, pin GM, pin GU, pin A, penuh baju. Tapi dengan adanya perpol nomor 4 tahun 2020, itu sudah diatur, seperti apa itu terdapat di halaman, di perpol 4 itu setelah kepangkatan. Setelah kepangkatan, kepangkatan itu di halaman 49. Di halaman 49 itu kita geser, di lanjut, kalau 50 masih supervisor, di halaman 51 masih pelaksana. Nah, di halaman 52, di dalam perpol nomor 4 tahun 2020, di bagian akhir, di halaman 52 itu sudah diatur, ya, sudah diatur yang mana itu bahannya terbuat dari logam, ya, dengan warna perak. Jadi, sekali lagi, bahan terbuat dari logam, dengan warna perak. Jadi, sekarang itu, di dalam seragam yang baru itu, itu besar ya, di dada kita, itu menempel ya, lencana kewenangan. Ya, lencana kewenangan kepolisian terbatas, ya, sekali lagi, lencana kewenangan. Ya, lencana kewenangan, ya, nempel di dada. Nah, lencana kewenangan ini, itu terbuat dari logam dengan warna perak. Ya, cuma di pasaran, di pasaran, kalau kita mau cek, ya, di pasaran, di ibu kota, itu beraneka ragam. Ya, saya bilang beraneka ragam. Di dalam purple itu, aturannya adalah terbuat dari logam dengan warna perak, ya, situ sudah ada dari tinggi, lebar, prisainya itu berapa, ya. Contohnya, ini saya sebutin aja, kalau dia prisai, itu 6,0 cm lebar, dan prisainya 5,5 cm. Ini sudah ada semua, begitu ya. Jadi, dari penjelasan di dalam purple itu sudah ada semua, dan kita tinggal mengikuti tersebut. Nah, kita tinggal mengikuti aturan tersebut. Jadi, kadang kita itu ya, kita itu ataupun yang lainnya itu, ikut-ikutan. Jadi, kita itu terbiasa yang istilahnya ikut-ikutan. Jadi, kalau orang pakai itu cakep, harganya mahal, kadang suka begitu. Ya, contoh nih, kayak nih ya, Pak, saya mau yang itu, yang perak, yang perak itu. Ini murahan, Pak. Ini penjual kadang suka, apa, suka nawar-nawarin gitu. Ini murahan, Pak. Bapak kalau mau yang bagus, mau yang awet, mau yang kelatan tua, ini, Pak, harganya sekian, 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 sekian. Kalau yang itu, harganya ini, Pak, ini, Pak. Wih, mahal juga ya. Jadi, tapi itu, nggak ada di dalam purple. Tidak ada di dalam purple. Karena dalam purple itu, disini warnanya, warna pepera. Perak, ya, yang menempel di dada. Lencana, kewenangan, kepolisian terbatasnya adalah warna pepera. Kadang orang suka. Di pasaran itu, Biar kelihatan luah, biar kelihatan bagus, berkualitas, itu kekuning-kuningan. Ya, kekuning-kuningan atau kalau dari jauh itu kayak emas. Di dada kita itu kayak emas kuning ya. Padahal di dalam purple, disini kita tinggal mengikuti tersebut aja yang sudah ada ya. Tinggal kita mengikutinya saja. Nah, kita untuk yang namanya di dalam lencana ini, kita akan mencari tahu ya, mencari tahu apa saja yang bisa kita pelajarin ya, daripada lencana. Nah, jadi Satpam adalah bentuk PAM, ya. Pasukan pengemanan masyarakat, PAM Suwakarsa, ya. Pasukan pengemanan masyarakat Suwakarsa, yang merupakan perpanjangan tangan dari Polri. Ya, merupakan perpanjangan tangan dari Polri, dalam melaksanakan tugas dalam area yang terbatas. Jadi, Satpam dibentuk oleh instansi proyek bahan usaha untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan kerjanya. Selain menjaga keamanan, Satpam juga menjadi frontliner. Ya, membantu pelayanan-pelayanan. Seperti kayak di Bangtu, kita sampai membantu pelayanan ya, di lingkungan kerjanya. Jadi, kita akan mempelajari daripada, sebutannya di sini saya bilang, makna ya, dan arti logo pada lencana, Tanda Kewenangan Kepulisan Terbatas Satuan Pengemanan Satpam. Nah, bagi anggota Satpam, yang belum pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan, mungkin akan mengalami yang namanya itu kesulitan. Ya, karena dia belum tahu tugasnya apa, fungsinya seperti apa, karena tidak mengikuti pendidikan atau pelatihan. Jadi, untuk menjadi seorang Satpam, hal-hal yang pertama harus dilakukan adalah mengikuti yang namanya pelatihan Satpam. Jadi, dengan mengikuti pelatihan Satpam, akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan yang memadai, serta mendukung kerja Satuan Pengemanan. Jadi, dengan mengikuti kita pelatihan, ada Gadda Pratama, Gadda Madya, Gadda Utama, Satpam akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta mendukung kerja Satuan Pengemanan. Jadi, kalau kita tidak sekolah, apa dukungan kita? Apa? Yang kita, keterampilan apa yang kita tahu? Pengetahuan apa yang kita tahu? Kita tidak tahu. Makanya, kita wajib yang namanya Seko Sekolah. Ya, jadi, di dalam lencana, itu ada perisai, ya, ada perisai, ada pita, ya, ada pita. Jadi, kita akan mempelajari, ya, di dalam lencana ini. Pertama, perisai, kedua, ada gadda, terus ketiga, ada padi dan kapas, ya, dan keempat, ada nyala api. Nah, ini kita akan cari tahu, di dalam perpol, nomor 4 tahun 2020, apakah ada? Dan ini saya sudah temukan, di dalam perpol, itu ternyata sudah ada, di halaman 52, ya, di halaman, 52, ya, baik, untuk, kita biar tahu, tidak bertele-tele, apa sih yang di dalam perpol itu, nanti bisa dibuka lagi, ya, bisa dibuka lagi, karena di sini dijelaskan, arti gambar, pada lencana, tanda kewenangan, kepolisian terbatas, satu, perisai, perisai melambangkan, bahwa, anggota satpam, memiliki kemampuan, daya tangkal, dan daya cegah, untuk menghadapi, segala ancaman, gangguan keamanan, di lingkungan, kawasan, tempat, terjanya, ya, jadi, seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk kita memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan, memiliki skill, seorang satpam itu wajib, yang namanya mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan, sesuai di dalam, makna arti, dalam, lencana ini, nomor satu perisai ini, bahwa, anggota satpam itu memiliki, memiliki kemampuan, ya, jadi, untuk satpam memiliki kemampuan, berarti dia harus mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihannya, jadi, kita harus apal, di dalam, lencana ini, ada yang namanya, peri, perisai, baik, kita lanjut, yang kedua, yaitu, ada, gadap, atau pentungan, ya, gadap, atau pentungan, ini ada di dalam gambar, ya, gak ada dalam pentungan, disini, makna dan arti, gadap, atau pentungan itu, melambangkan bahwa, anggota satpam memiliki, kesiap siagaan, disiplin, ya, memiliki, kesiap siagaan, dan disiplin, yang tinggi, dalam melakukan tugas, makna arti, filosofi, di dalam, lencana, keunangan, kepolisian terbatas, gada, atau pentungan ini, di, dalam, perpol, nomor 4 tahun 2020, sudah ada, yaitu, melambangkan bahwa, anggota satpam, memiliki, kesiap siagaan, dan, disiplin, yang tinggi, dalam melaksanakan tugas, ya, jadi, tadi, pertama, sudah kita, kita, di, dapat mengenai, perisai, dan, yang kedua, adanya, gada, dan, gada, atau pentungan, ya, berbentuk, kayak pentungan, gitu, ya, terus, yang ketiga, kita akan, lihat, disana, di dalam, lencana, ada, padi, dan kapas, apa sih, filosofi, makna, padi, dan kapas ini, di dalam, perpol, nomor 4 tahun 2020, padi, dan kapas, melambangkan, terwujudnya, kesejahteraan, yang merupakan, tujuan, yang dilakukan, pengamanan, jadi, adanya, padi, adanya, kapas, disini, di nomor 3, bahwasannya, melambangkan, terwujudnya, kesejahteraan, ya, jadi, kesejahteraan, yang merupakan, tujuan, yang dilakukannya, pengamanan, ya, jadi, ada padi, ada kapas, semoga, tahun demi tahun, berganti, ada kemajuan, ada peningkatan, dan mudah-mudahan, di tahun 2020, untuk, gaji, satpam, ya, betul-betul bisa, mensejahterahkan, ya, untuk keluarga, dan bisa, apa, bisa dibilang, itu, mudah-mudahan, menjadi, tertinggi, ya, mudah-mudahan, tertinggi, gitu, maksud saya, jadi, nggak, di bawah, daripada, standar, karena, di luar, kota-kota, juga, sudah, tidak, main lagi, di bawah, jadi, mainnya, sudah di atas, ya, di atas, oke, kita lanjut, yang keempat, adanya, di dalam, lencana itu, di, kewenangan, kepolisian terbatas, satuan pengamanan, adanya, nyala api, adanya, nyala api, nah, nyala api ini, apa sih, filosofinya, maknanya, artinya, adanya, nyala api ini, apa, nah, dalam, perpol, nomor 4, tahun 2020, kita tinggal, mengikuti saja, di situ, sudah ditulis, yaitu, melambangkan, bahwa, anggota, satpam, memiliki, semangat, yang berkobar-kobar, dan, pantang mundur, dalam, melaksanakan tugas, jadi, dengan adanya, lencana, kepolisian, terbatas ini, di dalam baju, satuan pengamanan, dada kita, ini, tujuannya, adanya, nyala api ini, ya, makna dan apinya adalah, kita sebagai, satuan pengamanan itu, ya, mempunyai semangat, ya, yang berkobar-kobar, jadi, saya sering, waktu itu, di dalam tugas, di dalam, tim, saya sering bilang, kamu, kalau, apatis, apatis, ya, apatis itu, ada mobil, ya, ada mobil, sudah kelekson, minta dibukakan, dia apatis, tidak mau membukakan itu pagar, karena dia apatis, akhirnya, supirnya membuka pagar sendiri, dan mobilnya berjalan, dan ditutup lagi, ini, yang dimaksud, udah apatis banget, jadi, saya sering kali gitu, sama anggota itu, sama tim, bilang, dah, kamu itu, apa, gitu loh, di dalam kerjaan itu, di bawah-bawah, istilah katanya, tidak memiliki semangat, gitu ya, saya sering gitu, kalau kamu, masuk kerja, kalau kamu, sebagai danru, sebagai danru leader, kamu pulang aja, kalau kamu nanti, menularkan kepada anak buahmu, sifat mental, daripada apatis, sifat mental, daripada apatis, yang kamu tularkan kepada anak buahmu, yang akhirnya ikut-ikutan, menjadi apatis, karena kita ini orang timur, memiliki budaya, yaitu budaya, ikut-ikutan, ya, miliki budaya, ikut-ikutan, kalau di sana, umpamanya, dagang A, nanti tetangga kita, ikut-ikutan dagang, A, ya, kalau nanti, yang di belakang rumah kita, dagangnya B, nanti, di sebelahnya lagi tuh, depannya, ikut-ikutan dagangnya, tipe B, jadi udah budaya, dari orang tua, orang tua, nenek-nenek moyang kita, seperti itu, jadi, budaya ikut, ya, jadi, kalau misalkan di sana, pakai topinya merah, viral, itu ikut-ikutan, ya, semuanya pakai topi, merah, begitu juga, umpamanya, telana di sobek-sobek, biar keren, telana lepis, ya, wah, itu keren ya, di luar negeri, di sobek-sobek, akhirnya, kita ikut-ikutan, yaitu, sobek-sobek juga, ya kan, begitu, jadi udah budaya, ikut-ikutan tuh, sudah umum, ya, sudah umum, ya, contoh, orang lain pakai, itu mic-nya apa ya, mic-nya, oh, dia pakai itu, akhirnya, ikut-ikutan, dia beli mic-nya juga, bagi juga dengan kamera, itu orang pakai apa ya, kameranya ya, wah, kameranya, wah, iya, mirrorless, wah, akhirnya ikut-ikutan, akhirnya, beli yang namanya mirrorless, jadi itu udah, bukan lagi asing, sesuatu yang sudah, umumnya untuk yang namanya, ikut-ikutan, maka saya sering bilang begitu, jadi kalau kamu berangkat masuk, udah di tempat kerja, kamu harus menumbuhkan yang namanya semangat, kepada anak abuahmu, dan sampai nanti anak abuahmu menjadi apatis, saya kalau memimpin, bicara, kalau kamu masih saya lihat, kamu masih apatis, lihat saya, kamu tak selalu suruh pulang ya, tinggal saya ngomong ke user, langsung saya nanti sampaikan, saya suka namanya, kita perlu itu namanya, menggertak ya, menggertak ini seperti apa, dalam kita membina memimpin, tujuannya adalah, mana tahu nanti dia menjadi pemimpin, menjadi leader, ya, tujuannya supaya apa, kalau dia kita bimbing, kita bimbing, mana tahu, ilmu apa yang kita ajarkan itu, nanti dia terapkan, kebanyakan, danru-danru yang sudah saya didik, ketemu saya, sekarang jabatannya ada yang jadi manager, ada yang sudah jadi coordinator, ada yang sudah jadi core lab, ada yang sudah chip security, saya tanya, komandan, masih kenal saya enggak, siapa ya saya bilang, kenapa, komandan, berkat didikan komandan, sekarang saya jadi danru, wah bagus, kamu hebat ya, saya bilang seperti itu, ada lagi, komandan, apa kabarnya, masih ingat saya, yang dulu komandan suruh, lari, komandan sampai saya basah kuyuk, baju saya sampai basah kuyuk, disuruh komandan Henry lari, bajunya basah kuyuk, tapi tahu apa yang terjadi, setelah lima tahun, enggak ketemu saya, komandan, sekarang saya sudah menjadi chip security, sekarang saya sudah mengatur 100 orang, jadi saya menjadi suatu bangga ya, bahwa apa yang pernah saya didik, apa yang pernah saya ajarkan, ternyata, dunia satpam itu pendek, ya kemana saya pergi ketemu, dan dia, komandan, sekarang saya sudah gada madia, oh ya, sudah gada madia, sudah komandan, jadi kalau dulu komandan itu, enggak bilang, bahwa kita harus upgrade, kita harus jangan diam, kita kumpulkan uang, kita sedikit-sedikit nanti ambil itu gada madia, saya kumpul kemendan, saya sudah gada madia kemendan, itu hal-hal seperti itu ya, yang sering saya sampaikan, jadi kita berguna juga dalam sebagai leader pemimpin, makanya saya suka, saya suka bilang sama, pada tim, kadang saya perlu crash, kadang saya bisa dibilang galak, kadang saya dibilang jute, kadang saya dapat, nanti kalian akan tahu, faedah atau madia seperti apa, kenapa, saya galak, saya keras, saya edih apa, karena saya juga dulu sama seperti kalian, karena saya dulu juga sama seperti kalian, saya diginiin sama, yang lebih tinggi dari saya, dan akhirnya saya menjadi chief security, karena didikan beliau, kalau saya enggak dididik beliau, saya enggak bakal jadi chief security, saya bilang seperti itu ya, jadi kita harus bisa menumbuhkan, generasi-generasi baru, ya generasi-generasi baru, yang nantinya itu bisa untuk menggantikan kita, jadi jangan ada lagi mental miskin, ya saya bilang mental miskin, mental miskin begini, membikin orang lain itu, dikunci untuk karirnya, ya dulu saya mempunyai sifat mental miskin, apa mental miskinnya, wah, ini dandru, kayaknya ini berbobot ini, dia kayaknya mau menyaingin saya ini, bisa-bisa saya nanti disingkiri ini, wah, saya enggak begitu, eh dandru, saya malah bangga, kalau kamu bisa naik gantiin saya, saya malah bangga, tapi tidak ada ceritanya saya dari cip, saya turun dari dandru, atau saya dari cip, turun jadi anggota, yang ada saya dari dandru, naik jadi cip, ya, dari cip, adegan saya, saya naik nanti menjadi korlap, saya malah bangga, saya malah senang, kalau kamu memang mampu, bisa menggantikan kursi, kepemimpinan saya, saya suka begitu, ya, jadi kita jangan sampai memiliki mental miskin, yang membuat orang lain, ah, ini lo gue bikin ya, enggak bakal lo naik jadi dandru, selamanya lo jadi anggota terus, wah, Pak Hendri pernah kayak gitu, pernah, saya pernah, kayak begitu, saya kerjain dia, anggota terus, pernah, kayak begitu, tapi dengan berjalannya, waktu, kita berubah, dan menjadi wasa, tidak seperti itu ya, dalam berkarir, kita tidak perlu seperti itu, kalau memang dia mempunyai, mempunyai yang namanya apa, oh ini, layak dia, kita promosikan, umpamanya, Anton, kamu kayaknya, saya lihat kamu, beda, daripada anggota yang lain, dan kamu patuh sama pimpinan, bagaimana kalau kamu, saya promosikan menjadi dandru, nanti saya ajukan ke HRD, saya ajukan ke, kepala operasional, manajer operasional, kalau memang di ACC, kamu nanti naik, jadi dandru ya, begitu ya, jadi kita memotivasi, tim di bawah kita, tujuannya apa, supaya, orang lain pun tergerak, contoh, di unit lain, membutuhkan dandru, ini ada anggota, yang sangat bagus, saya suka bilang, ada yang, antara bertiga ini, ada yang saya pilih, menjadi dandru, tapi bukan di sini dandrunya, tapi dandru di unit lain, kalau kamu mau, kamu naik jadi dandru, saya taruh di tempat projek yang baru, apa kamu mau 10 tahun di sini, sebagai anggota, atau kamu naik menjadi dandru, sebagai leader pemimpin, mengatur projek di sana, saya suka begitu ya, untuk, siap dan, saya mau, kalau kamu mau, besok kamu ke kantor, ketemu dengan HRD, besok kamu langsung dibuatkan, sprint tugasnya, ya, nanti di sini kosong dan, kamu gak usah pikirkan, di sini kosong, ya, semuanya sudah diatur oleh manajemen, saya suka begitu, jadi, kita memberikan peluang, atau kesempatan, makanya, kita kembali lagi di sini, ya, jangan sampai Satpam itu apatis, ya, jadi, dengan adanya di dalam lencana ini, nyala api, nyala api yang melambangkan, bahwa anggota Satpam, memiliki semangat, berkobar-kobar, dan pantang mundur, dalam melaksanakan tugas, jadi ini, di nomor 4 ini, mengenai nyala api ini, ya, daripada arti, makna, filosofinya, nyala api ini, nyala api, itu, yaitu, untuk, apa namanya ya, kalau di sini, di dalam perpol nomor 4 tahun 2020, di sini, dituliskan mengenai, semangat yang berkobar-kobar, ya, semangat yang berkobar, kobar, kalau saya, dengan, di dalam lapangan kerja, saya, saya sering, teringnya itu, menyampaikan, kamu harus berkobar-kobar, semangat bekerja, berkobar-kobar, malah, enggak ngerti dia, berkobar-kobar, balik, malah saya bilang gini, kamu, kalau bekerja, ya, jangan apatis, contohnya, anak pemandan, apatis, kamu buka itu, bahasa Indonesia, di kamus, di mbah Google, apa itu arti apatis, ya, kayak macam, apa itu orang apatis, ya, sering saya begitu, jadi, kadang kita memang harus begitu, ya, jadi, memiliki, semangat, ya, memiliki semangat yang berkobar, kobar, ya, baik, di dalam lencana, dalam lencana itu, ada yang namanya, Pita, ya, Pita ini, makna dan arti, di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020, di sini tertuliskan mengenai, Pita melambangkan bahwa, anggota Satpam, memiliki, keluesan, lues, keluesan, dalam melaksanakan tugas, lues, ya, jadi, lues dalam, melaksanakan tugas, jadi, kayak orang bermain gitar, ya, saya bisa melihat orang, mana orang itu bermain gitar, orang baru, atau orang setengah baru, atau yang sudah pengalaman, karena kalau yang sudah pengalaman, dia bermain gitar dengan meram, tanpa melihat kunci-kunci yang dia, tangannya bergerak, tanpa perlu dia melihat matanya, dia sambil bernyanyi, itu tangannya sudah leluasa, jalan ke kiri, jalan ke tengah, jalan ke kanan, dia sudah leluasa, tanpa lagi dia melihat, dia sudah bisa, ya, seperti itu, jadi kita, luwes, ya, luwes, pengetahuan kita juga harus diisi, ya, pengetahuan kita harus diisi, ya, wawasan-kewawasan kita juga harus diisi, ya, kalau nggak ingin diisi, pengetahuan, skill, kepotensi, kemampuan, dan lain-lain, gimana bisa luwes, ya, bagaimana bisa luwes, seperti kita ingin berbicara, kita ingin menyampaikan suatu pesan, dan kita tidak ada pesannya, apa yang mau disampaikan, kan begitu, jadi, di sini, kita bangga sekali, ya, dengan adanya, rencana, ya, rencana, kewenangan, kepolisian terbatas untuk Satpam, ini, dipasang di dalam dada kita, itu kalau yang terbaru itu, ukurannya sudah ada ya, ukurannya sudah ada, jadi, mengenai tinggi perisainya, berat tinggi perisainya, 6,0 cm, dan lebar atas perisai, 5,5 cm, lebar bawah perisai, 6,0 cm, dan untuk, gaga pentungannya, itu tingginya, 4,5 cm, dan lebarnya, 0,6 cm, dan lebar ke bawahnya, itu, 0,40 cm, dan adanya padi, dan kapas itu, untuk tingginya, 5 cm, dan untuk lebarnya, 0,60 cm, dan untuk pita, itu tingginya, 0,40 cm, dan untuk lebarnya, 4 cm, jadi, sudah dibuat, ukurannya, kita tinggal mengikuti, yang sudah ada, jadi, tidak usah lagi, ditambah-tambah, jadi, tidak usah lagi, dirubah-rubah, jadi, di sini, sudah dijelaskan, bahwa, untuk, lencana, kewenangan, kepolisian, terbatas, satuan, pengamanan, atau satpam, dengan lencana, terbuat dari logam, dengan warna perak, ya, Pak, di sana, warnanya, warnanya, ada kayak emas, gold, ya, jadi, kalau memang gold, mestinya, di dalam purple nomor 4, ditulisnya itu, warna perak, atau gold, warna perak, atau gold, keemasan, mestinya ditulis begitu, kalau memang, kadang tuh, kita penjual, pembeli itu, kadang, ngada-ngada juga, gitu ya, ngada-ngada, Pak, ini, keren ini, Pak, keren gold, keren ini, Pak, kemasan, ya, pertanyaannya, adakah, ditemukan, di dalam purple itu, di situ, terbuat, dari logam, dengan warna kuning, atau, terbuat dari logam, dengan warna, keemas-emasan, ya, ini, sudah dijelaskan, dalam purple nomor 4, tahun 2020, bahwasannya, lencana, tanda kewenangan ini, adalah, warna perak, ya, sudah, jadi, kita tuh, gak usah pusing, jadi, kalau ada penjual, pedagang, nawarin, Pak, ini bagus loh, Pak, ini, saya, jujur aja, enggak, saya gak mau, ya, saya beli yang peraknya, saya, saya jujur, saya beli yang perak, saya beli yang perak, sesuai yang di dalam purple, di situ tulisnya warna perak, saya beli warna perak, padahal kalau mau gagah, gagahan, Pak, ini lebih mahal, Pak, ini gagah, Pak, ini, wih, rapi, Pak, kenapa ada rapi, saya bilang, wuh, dari jauh, Pak, ini keemas-emasan, Pak, kuning, keren, Pak, lah, bukan masalah, bagus, keren, ini mahal, ini, saya gak begitu, kalau mau dibikin yang perak, kan ada emas-emas perak, sebelumnya, bikin emas perak, sebelumnya, ya, gak usah dibikin, ditambah-tambahin lagi, tapi ya itu lah penjual, ya, jadi kalau gak percaya, cari aja, ya, cari itu di pasar, cek, ya, kalau nanti ada warna perak, ya itu yang sesuai purple, ya, bahan terbuat dari logam warna perak, nah itu berarti sudah sesuai dengan purple, Pak, ada gak, rencana yang lebih bagus, dan lebih mahal dari ini, nanti dikasih tuh, ya, sama penjualnya, nah ini Pak, kotaknya aja mahal nih Pak, nih, dibuka ya Pak, nah ini harganya berapa, sekian, 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 loh, Pak, kok gak perak ya Pak, ya ini bagus, ini kekuning-kuningan, keemasan, jadi ini, kalau dari jauh, wah, cakep Pak, di baju Pak, cakep, keren, maunya penjual, maunya pedagang, seperti itu ya, jadi kita mengikuti saja, apa yang ada di dalam purple, nomor 4 tahun 2020, ini sudah ada, ada di tempatnya, di mana Pak, tepasnya Pak, ya, nanti bisa, ini tepatnya, sebelum, halaman 53, itu ada, pin, tanda kualifikasi, Satpam, jadi kita buka mundur, di halaman 52, itu ada mengenai, lencana, tanda kewenangan, jadi ini penting banget ya, kadang, ada juga lencana, yang ditempel, yang ditempel, ataupun apa, kecil, pinnya kecil banget, pinnya kecil lagi, saya bilang, wih, pinnya kecil banget ya Pak, siap dan, ini saya cari yang gede, susah, lihat ya, jadi, kadang itu pinter ya, oh gitu ya Pak, iya kemudian, ini semuanya habis, katanya habis, yang gedenya habis dan, wah, kalau habis, berarti harus diproduksi ya, kalau habis, harus dicetak lagi tuh, kalau habis, saya bilang, iya, jadi yang untuk yang, terbuat dari logam, dengan warna perak, ini habis, oh gitu, saya beli yang kecil dan, yang daripada gak ada, saya tempelin kecil dan, oh iya, 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 gitu ya, jadi, kadang, anggota itu lebih pinter ya, kamu, itu apa itu, kecil banget ditempel, kecil ya, wih, gila, itu di dadanya itu kecil banget, kan ada itu, kecil ya, jadi udah kayak pin gitu kan, kayak pin gitu, kecil, saya bilang, oh, jadi, jawabannya apa itu, habis, emang tokonya satu aja, ya, toko itu banyak, habis di A, kayak kita beli beras, beras habis di warung A, gak mesti kita pulang, ngomong berasnya habis, emang toko beras cuman dia doang, ya, jalan lagi, itu sebelah sana ada toko, pasti jual, sampai pulang tuh bawa beras, begitu, kalau orang Medan, kalau orang Batak seperti itu, jadi pas beras habis, bukannya toko satu langsung pulang, tidak begitu, pulang bawa beras, kau cari di mana itu, mau sekilo, mau dua kilo, kau cari sampai kau pulang, kau dapat, kan begitu, bukannya kau sudah gak adanya itu, sudah gak ada, udah aku capeknya, aku mau kesana, gak begitu juga, jadi kalau memang didikan dari, kau cari itu sampai kau ketemu itu, baru kau boleh pulang, kalau belum ketemu, jangan kau pulang, nah itu, itu, saya dulu begitu didikan dari, bapak saya seperti itu, kalau kamu gak dapat, kau jangan pulang, sampai kau dapat itu, kalau sudah kau ketemu itu, baru kau pulang, itulah kalau, saya mendidikan seperti itu ya, keras-keras, memang harus gitu, jadi sebepat, kita mencapai tujuan itu, ya, tercapai gitu ya, tidak setengah-setengah, gitu, jadi kadang, anggota terpintar, tokonya habis dan, gak ada yang jual, lah kamu itu kok pakenya, bagus ya, gold, kemasan ya, saya muter-muter di setiap toko, ada aja ini, yang jual, kata, yang jualnya, ini yang benar, oh gitu ya, ini yang benar, gitu ya, jadi, kadang penjual yang lebih, pintar, pedagang yang lebih, pintar, dan pedagang yang lebih, tahu, kalau tanya saya, kok malah pada pedagang yang lebih tahu, nah, tahu dari mana dia, gitu ya, kalau dia lebih tahu, kan sekarang canggih, cek aja di online, cek di online, lencana tanda kewenangan anggota satpan, ya, itu di dalam perpol, nomor 4 tahun 2020, di halaman 52, bahwa di sini sudah dijelaskan, bahannya terbuat dari logam, dengan warna perak, ya, dengan warna perak, tidak ditulis di sini, warna kemasan, warna gold, ya, warna hijau, atau warna, apalagi itu, biru, warna biru, warna hijau, warna merah, tidak, tapi, di sini sudah jelas, kita bisa baca, dari ejaannya, yaitu warna P, perak, saya geser ke sebelah, saya cari, tidak, tidak ada, ini langsung ke pin, tentang pin, dan tentang pakaian, terakhirnya sudah mau habis, saya cari lagi, ada tidak ini keterangan yang lainnya, saya cari, coba mundur, ada tidak di sini, ini kepangkatan, 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 kok tidak ada yang lain lagi, ditulis gold, atau warna merah, saya cari, ini seragam semua, saya balik lagi, wah, berarti memang tidak ada ini, saya cari-cari, berarti ini doang, ya, wah, sudah, berarti, saya cari, mundur, saya cari-cari, mungkin ketemu, nanti warna kuning, warna merah, mungkin bisa ada, ketulisannya gitu, ternyata tidak, tidak ada, ya, jadi jangan ditambah-tambahin, atau dikurang-kurangin, jadi kalau memangnya, satu kilo, ya satu kilo, jangan satu kilo, dikurangin satu on, ya, kalau tembangan sekilo, sekilo, gitu, jangan dikurangin, kalau satu liter, ya satu liter, jangan dikurangin, jadi, seliter, enggak nyampe, ya, satu liter, tidak sampai, ya, kalau memangnya, di sini, terbuat dari logam, warna perak, ya, udah ikutin abjah, yang ada di situ, ya, tersebut, oke, itu saja, semoga berguna, semoga bermanfaat, daripada, kita, mengupas kembali, yang ada di dalam, perpol nomor 4, tahun 2020, ya, yang di situ, adanya perisai, adanya gadap, adanya padi, dan kapas, ya, adanya nyala api, terus adanya pita, ya, adanya lencana, ya, jadi, kita, eh, semakin terus, diisi, pengetahuan, kita, sebenarnya dalam perpol, itu sudah banyak, ya, kalau kita mau baca-baca, kita bisa pinter, ya, yang permasalahannya, kita tuh males baca, males, bah, baca, males, ya, kalau kita dengan membaca, ya, dengan kita mengulang-ulang, untuk kita jadi pinter, ya, jadi pinter, jadi, orang mau ngomong A, ngomong B, kita sudah tahu, kita sudah baca, ya, seperti itu, semoga, kita mendapat pengetahuan, bawasan, skill, dan, kita selalu, diberikan kesehatan, umur panjang, itu saja dari saya, nanti, akan ada lagi, dengan topik-topik lainnya, oke, terima kasih, yang sudah subscribe, ya, apabila memang ini berguna, bermanfaat, silakan di share, terima kasih, Terima kasih.